Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara deposito di aplikasi Blue by BCA Digital. Jadi kita akan jelasin langkah-langkah untuk cara nabung berjangka di aplikasi Blue by BCA ini. Tentunya dengan keuntungan yang lebih besar daripada nabung biasa. Oke, lalu bagaimana caranya? Silahkan simak terus video ini sampai selesai. Oke, langkah pertama kita masuk saja ke menu Portfolio di sebelah kanan atas. Kemudian pilih yang simpanan, masih disimpanan di sini. Kita geser saja ke bawah. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa produk tabungan ya, seperti Blue Shipping. Buat kamu yang memiliki tujuan seperti beli rumah, beli handphone, bisa disetting di sini ya untuk nabungnya. Kemudian ada juga Blue Gether, buat kamu yang ingin nabung rame-rame bersama teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada Blue Deposit. Jadi ini untuk deposito. Oke, langsung saja kita buka ya. Nah, nanti akan ada penjelasannya seperti ini. Deposito berjangka minimal 1 juta untuk depositonya, dengan suku bunga yang kompetitif. Ada ganti tipe deposito, ada yang non-ARO, ada yang ARO, dan juga ARO+. Nanti kita akan bahas. Dan top-up depositonya sesuai dengan kebutuhan. Terakhir untuk pencairannya sebelum jatuh tempo tanpa penalti. Oke, mantap ya. Langsung saja kita coba deposito di Blue by BCA Digital. Kita klik aja Blue Deposit. Kemudian kasih nama Blue Depositnya mau apa. Opsional aja sih ini. Misalkan. Modal nikah. Kemudian untuk minimalnya 1 juta. Jadi kita pilih yang minimalnya aja ya. Karena disini saldonya juga 1 juta lebih sedikit. Oke, jika sudah kita klik lanjut. Kemudian disini ada tipe Blue Depositnya. Kita coba klik ya. Nah, disini ada Now ARO, ada ARO, dan juga ARO+. Pertama, disini ada deposit yang akan berakhir sesuai dengan tenor yang dipilih. Dana pokok dan bunga akan dicairkan ke Blue Akun. Jadi ini setelah depositonya selesai, akan dicairkan ke Blue Akun kalian. Kemudian yang ini, yang Automatic, atau yang ARO. Deposito yang diperpanjang secara otomatis jika jatuh tempo. Dana yang diperpanjang hanya pokoknya aja. Jadi untuk bunganya nanti dicairkan ke Blue Akun. Dan yang terakhir ini ARO+. Jadi kalau ini untuk dana yang diperpanjang adalah akumulasi pokok dan juga bunga. Jadi semuanya diakumulasikan lagi untuk di deposito. Oke, misalkan aku pilih yang non-ARO aja. Jadi untuk sekali pakai aja. Kita pilih yang non-ARO. Kemudian untuk tenornya ada 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Nah, ini di bagian atas ada estimasi ya. Jika nabung 1 juta, estimasi akhirnya 1 juta 28 ribu. Itu sudah ternasuk kajak ya. Oke, misalkan aku nabung yang 1 bulan aja. Kemudian klik buka Blue Deposit. Klik aja lanjut. Tunggu beberapa saat. Oke, langkah pertama untuk modal nikah sudah tercapai ya. Ini untuk tenornya 1 bulan aja. Kita coba kembali ke daftar Blue Deposit. Nah, ini aku sudah memiliki 1 buah deposito di aplikasi Blue Bayi BCA. Untuk modal nikah. Dan nanti akan kembali lagi ke Blue Akun pada tanggal 16 November 2023 beserta dengan bunganya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk cara deposito di aplikasi Blue Bayi BCA Digital. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.